Sejumlah kelompok warga desa Pakel Banyuwangi mengembalikan tanah yang dikuasainya secara ilegal kepada PT Bumi Sari. Penyerahan dilakukan secara simbolis di kantor Bupati Banyuwangi. Ratusan oknum warga Pakel yang sebelumnya menuduki lahan Bumi Sari akhirnya sadar bahwa mereka dipermainkan oleh sejumlah LSM. Masyarakat Pakel yang sudah keluar sudah membuat suat pernyataan, rela, tidak ada paksaan. Yang dihadiri dari BPD, tukung masyarakat, tukung ulama, dan tukung pemuda biar keseluruhan ngerti hukum. Di Pakel ini ditumpangi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan alias ini hanya mencari kepentingan sendiri. Kami juga tidak akan membela sebenarnya, membela masyarakat, kami yang bertindak di luar regulasi atau hukum yang berlaku. Jadi kami juga mencari, tidak akan tindakan masyarakat yang regulasi atau yang panatis masuk ke wilayah yang segera di sekitar kita. Tak adanya gugatan dari kelompok warga Pakel yang merasa berhak atas tanah lahan tersebut, menjadikan permasalahan ini berlarut-larut. Ini adalah korupan di mana izin HGU yang diterbitkan semena-mena. Mulai tahun 1970 sampai sekarang, itu data itu masih ada di kata-kataan wakwa itu adalah milik PT Bumi Sari. HGU-nya dari cara awal, HGU-nya 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 HGU-nya. Sekretaris Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mengapresiasi warga yang telah menyerahkan lahan yang bukan haknya. Ia mengimbau agar langkah ini diikuti oleh warga lain yang masih menduduki areal perkebunan Bumi Sari secara ilegal. Banyak sayang di BPP Bumi Sari dan sekitarnya sehingga masyarakat bisa lulusi, bisa bekerjasama seperti masyarakat kuncin dan bayu, dan sekarang bisa menjadi pilot proyek untuk yang lain. Memang ada hakikatnya yang diperlukan karena penghasilan. Maka penghasilan itu bisa dikerjasamakan dengan cara yang legal, berkah. Pola kerjasama kemitraan telah dirumuskan oleh Perkebunan Bumi Sari bagi warga pakel agar bisa bersinergi demi kesejahteraan kedua belah pihak. Kami nanti akan melaksanakan suatu kerjasama yang disebut dengan kemitraan. Dan di sana nanti suatu kemitraan itu suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Kami inginnya hidup itu selalu berdampingan, baik dengan warga kebun maupun dengan warga pakel. Yang terpenting dalam hal ini, kami secara perusahaan yang diharapkan adalah pengakuan dari warga itu bahwa tanah itu adalah tanah HGU PT Bumi Sari yang merupakan tanah negara yang diberi hak pengelolaannya kepada PT Bumi Sari. Terima kasih telah menonton!